Halo, balik lagi dengan gue, Drop Oscillator, atau lu bisa panggil gue Yogi. Kali ini gue lagi gak mau bahas apa itu mixing, apa itu mastering, atau juga sound design. Kali ini gue lagi mau kasih pengetahuan umum ke kalian. Semoga ini menjadi semangat buat kalian untuk producing yang lebih bagus lagi. Pengetahuan umum kali ini gue mau kasih. Apa sih perbedaan sound engineer atau sound design jaman dahulu dengan jaman sekarang? Pada prinsipnya jaman dahulu dan jaman sekarang itu sama. Masih sama-sama tentang frekuensi, dengan satuan decibel, dan juga hertz. Hanya saja teknik merekam pada jaman dahulu lebih merepotkan jika dibandingkan dengan jaman sekarang. Happy birthday to you, happy birthday to you. Sekarang itu gampang banget untuk merekam dan memixing sebuah audio, ya kan? Bahkan kasarnya, kalau mau mixing tanpa denger pun masih bisa memungkinkan. Dulu gak bakal bisa kalau gak denger. Karena teknologinya waktu itu belum ada visual frekuensi kayak sekarang. Bayangkan kalau kita cuma berhadapan sama panel mixer dengan EQ yang hanya terdapat 3 bandwidths. Kalau sekarang mungkin sudah 7 bandwidths atau bahkan lebih dari 7. Ini baru soal EQing. Bagaimana dengan proses perekamannya? Dulu itu masih memakai pita. Editing memakai pita itu sungguh repot. Dan harga pitanya pun sungguh mahal. Dari segi editing memakai pita, jika ada track yang salah harus dipotong. Dan disambung lagi dengan selotip. Misalkan saat sedang merekam vokal dan vokalnya itu salah. Maka, hal yang harus dilakukan adalah memotong pita tersebut dengan hasil pita rekaman vokal yang sudah benar. Bayangkan, dengan instrumen lain seperti gitar, bass, dan lain-lain. Berapa banyak lagi proses pemotongan dan penyambungan pita dengan harga pita yang cukup mahal. Kalau sekarang sudah enak. Tinggal cut, edit, atau delete. Vokal false tinggal tuning. Atau dengan drummer yang salah temponya tinggal di-quantize di DAW. Bayangkan jika zaman dahulu yang masih memakai pita. Mau berapa banyak pitanya? Makanya skill dari busisi juga menjadi faktor kesusahan dalam proses rekaman zaman dahulu. Dahulu juga belum ada peak meter seperti sekarang. Mereka sering memakai ping noise untuk memperhatikan peak mereka. Peak noise adalah elemen dari suara noise yang mempunyai beberapa kekuatan decibel yang nantinya akan menjadi penentu decibel dari masing-masing instrumen yang direkam. Karena dasarnya zaman dulu belum ada level meter secara digital yang memberi tahu kekuatan suara dari masing-masing instrumen. Kalau saja suara yang dihasilkan melebihi peak dari 0 decibel akan terdengar distort atau clip. Makanya digunakanlah ping noise untuk menahan kekuatan suara dari masing-masing instrumen agar tidak terjadi clip atau distort. Kalau sekarang sudah banyak peak meter di berbagai DAW yang kita gunakan. Salah satunya adalah Wave Candy, bawaan asli dari FL Studio. Alat perekam suara pertama yaitu Pono Autograb. Namun alat tersebut tidak digunakan untuk memproduksi hasil rekamannya. Pono Grab diciptakan seiring dengan perkembangan perangkat telpon pada tahun 1870-an. Dan pada saat itulah Edison mendapat ide untuk mencetak pesan telpon di atas kertas berlapis wax menggunakan alat elektromagnetik. Edward Leon Scott D. Martin File merekam suara menggunakan alat bernama Pono Autograb yang memindahkan gelombang suara ke dalam selebar kertas yang dihitamkan dengan asap lampu minyak. Untuk memutar rekaman itu sendiri, para ahli membuat alat pemindai digital beresolusi tinggi. Dengan pemindai yang digital itu, para ahli dapat membaca gelombang suara yang dihasilkan. Hasilnya, terdengarlah rekaman seorang bernyanyi. Auclair de la Lune Pierrot Repondit. Edward Leon Scott D. Martin File sendiri tidak bisa memutar ulang rekaman yang ia buat tersebut. Baru pada tahun 1888, Thomas Alva Edison dapat membuat alat yang dapat merekam sekaligus dapat memutar kembali suara yang direkam. Tahun 1984, Sony memperkenalkan kompak Dix atau CD membentuk seperti cakram kecil dengan lubang di tengahnya. Ide dari pembuatan CD ini adalah merampingkan bentuk media penyimpanan musik populer selama ini yaitu kaset yang dirasa terlalu besar. Di samping itu, pengenalan CD juga bertujuan untuk membuat kualitas audio yang dihasilkan menjadi lebih baik selain kepraktisan dalam penyimpanannya. Lahirnya CD kemudian diikuti oleh lahirnya VCD dan juga DVD. Lahirnya CD dan perkembangannya tidak dapat dipungkiri merupakan awal dari revolusi musik digital. Karena data-data yang disimpan dalam CD adalah data-data audio dalam format digital. Nah, bagaimana dengan proses audio engineer dan sound design zaman dulu? Cukup merepotkan bukan? Untuk kalian generasi sekarang yang sudah sangat dimudahkan dalam merekam bahkan memixing sebuah audio, tetap semangat dalam mengerjakan lagu kalian. Jangan mau kalah dengan produser zaman dulu. Tetap semangat walau hasilnya kurang memuaskan karena itu adalah awal dari proses. Dan tentunya juga dibarengi dengan semangat dan doa yang nantinya kita akan mendapati hasil di akhir cerita. Oke sekian video kali ini. Semoga kalian terhibur dan juga menambah wawasan kalian tentang dunia musik. Jangan lupa subscribe untuk mendapatkan informasi lebih lanjut dari video selanjutnya. Terima kasih.